Halo selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan kita di channel niknik 05 kali ini kita nggak mau nge-review mobil dulu ya kita mau nge-review jambu kristal yang jambu kristal Taiwan kita asli kondisi sudah banyak buah sudah banyak cangkok juga ini buahnya besar-besar ini cangkokannya semua sudah akar lebat kita disini mau ya berbagi ilmu lah kenapa memang jambu kristal itu di setiap video dibungkus kita bungkus semua buahnya itu juga karena apabila jambu tidak dibungkus maka akan mengundang datangnya lelat buah disini kita akan tunjukkan beberapa hasil cangkokan juga oke yuk nah ini dia beberapa hasil cangkokan saya yang sudah berhasil malah sudah ada yang berbuah jadi kita disini bukan mau nge-review hasil cangkokan ya disini mau nge-review apa akibatnya nge-review apa akibatnya apabila jambu kristal tidak dibungkus ini jambu kristalnya nampak bagus ya sehat ya nge-review nge-review jambu kristal dari tampilan luar nah ketika kita tidak membungkusnya saat usia buah atau besar buah sebesar jempol misalnya atau sebesar kelereng dan kita terlambat atau lupa menutupnya maka yang terjadi adalah yang seperti ini tuh dari luar dia cantik bagus tapi di dalam dia busuk banyak ulat inilah akibatnya jangan sampai tampilan dari luar bagus ketika kita menjual nah konsumen komplain kalau ini gimana nih kok berulat kok busuk di dalam inilah dia akibatnya dan ini dari luar gak kelihatan ini jadi saran saya apabila jambu kristal kita sudah sebesar kelereng minimal atau sebesar bola pimpong sudah bisa ditutup dengan plastik agar tidak mengundang datangnya lalat buah lalat buah nanti dia akan menusuk buah lalu dia akan meninggalkan telur di dalam dan menjadi larva dan dia akan memakan suma nutris yang ada di dalam sehingga ketika dia sudah besar buahnya buahnya akan menjadi seperti ini banyak gini sering ditemukan karena memang dari luar dia tampak bagus seperti ini tuh kilat lagi cuma ketika diambil begini buahnya jangan lupa juga sering melakukan penyemprotan kepada tanaman jambu kristalnya untuk mengusir hama, mengusir lalat dan juga membasmi kutu-kutu putih yang ada di bawah daun jambu oke kawan-kawan sampai disitu dulu review kita jangan lupa tetap klik like, komen, dan subscribe channel kita supaya channel kita boleh semakin berkembang dan apabila informasi ini berguna silahkan share di media sosial Anda jangan lupa sekali lagi ketika jambu sudah berukuran kelereng atau pimpong wajib dan harus ditutup supaya tidak menimbulkan pembusukan seperti ini dan juga untuk pemupukan diberikan seperlunya saja tidak harus sekali 3 bulan atau sekali 2 bulan seperlunya saja ketika daun sudah mulai kuning boleh dipupuk kombinasikan pupuk kimia dan juga pupuk kandang atau organik hasilnya seperti ini buah pohon cangkokan saya sehat sehat semua oke sekian dulu infonya ciao ciao Terima kasih.